Intro Hello everyone, introducing my name Audrey Sabrina NIM 2221111029 From Regular A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Class of 2022 at Medan State University I made this video to perfect the English Communication Assessment In this video, I will explain about the video I watched in TITAP Test Toy Ways to Stop Over Thinking Toy Season Hence, realize this and you will find strength Are you familiar with the frustration of a mind cluttered with noise The agony of indecision Or the paralysis by analysis that comes with overthinking We've all been there Replaying conversations, anticipating outcomes And trying to solve an endless string of what-ifs in our heads Today, we will tackle this challenge head-on With 10 practical stoic strategies to conquer overthinking If you're looking for ways to break this cycle and reclaim your mental space Excessive thinking or what is called overthinking much often happen to us Overthinking occurs because of ourselves So to overcome overthinking, it must start from ourselves Marcus Aurelius pernah berkata bahwa Anda mempunyai kekuatan atas pikiran Anda bukan peristiwa di luar Sadarilah hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan Jika Anda terbiasa frustasi dari pikiran yang dipenuhi dengan kebisingan, penderitaan, karena keraguan-raguan atau kelumpuhan oleh analisis yang muncul karena terlalu banyak berpikir yang pernah kita alami yang tidak ada habisnya Therefore, I have watched a video in detail 10 stoic ways to stop overthinking stoicism Yaitu 10 cara mengatasi overthinking Yang pertama, visualize your overthinking as an external force Yang pertama ini, visualisasikan pikiran berlebihan kita sebagai kekuatan eksternal Kekuatan pemikiran berlebihan dapat menyelinap ke dalam diri kita Ini dimulai sebagai satu kekhawatiran atau ide, tetapi dengan cepat berkembang hingga bisa membuat kita terpukul Marcus Aurelius berkata bahwa kebahagiaan kehidupan kita bergantung pada kualitas pikiran kita Nah, hal ini membuat berpikir berlebihan sebagai kekuatan eksternal Ini bukan tentang membuat pikiran kita menjadi musuh, tetapi menyadari bahwa pikiran bukanlah inti dari diri kita Jadi, berhentilah untuk berpikir berlebihan dan jangan bayangkan pemikiran itu sebagai kebisingan Tetapi bayangkanlah pemikiran itu sebagai kekuatan di dalam diri kita dan kita akan kembali dengan mental yang aman Yang kedua, take control by refocusing your energy Yang kedua ini, ambil kendali dengan memfokuskan kembali energi Anda Di dalam diri kita, kita pernah mempunyai kekhawatiran yang berat Tetapi kita mengulangi kekhawatiran yang sama, terus menerus, hingga bisa kelelahan secara mental Dan pikiran itu tidak bisa berhenti sejenak, terjadilah berpikir berlebihan yang tiada henti Pikiran kita menjadi berantakan, sehingga perlu dirapikan, yaitu dengan cara mengalihkan energi mental kita Ini bukan tentang kedamaian mental saja, tetapi kita juga mengambil kembali dan menenangkan kebisingan yang tak ada habisnya Jadi, kebahagiaan sejati adalah tanpa ada ketergantungan pemikiran cemas yang berlebihan Yang ketiga, embrace, impermanence, and practice letting go Yang ketiga ini, merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan Mari kita berlatih melepaskan masalah dan kita hadapi Karena pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran mengulangi kejadian di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan Sehingga menjadi melekat lebih lama Segala sesuatu itu berubah, termasuk pemikiran kita yang begitu terus menerus Dia tidak kekal, pikiran akan datang dan pergi, tidak bersifat permanen Keempat, create a worry period Yang keempat ini, menuju cara hidup yang lebih damai dan kekinian Terkadang kita sering yang menciptakan rasa kekhawatiran di dalam diri kita Kekhawatiran ini dapat membaca pikiran kita kapan saja Ini sering sekali ketika kita lagi berkonsentrasi mengenai pelajaran Tiba-tiba pikiran datang ke kita dan membuat kita khawatir Nah, ada pun strategi yang harus kita terapkan Yaitu, kita jangan memfokuskan kekhawatiran di kehidupan sehari-hari kita Dan kita harus menahan kekhawatiran kita Demi merapikan ruang mental kita Ini dapat mengurangi dampak buruk terhadap hidup kita Kelima, break down overwhelming talks into actionable steps Yang kelima ini, memecahkan pikiran-pikiran yang berlebihan Menjadi langkah-langkah yang dapat diubah Ketika kita terlalu banyak berpikir, rasanya kita seperti memikul beban Dan tampaknya kekhawatiran sebanding dengan beban Pemikiran itu terjadi karena ada tekanan dalam kehidupan Tekanan itu akan menjadi kita dalam ketakutan Ada pun cara yang dapat mengubah pemikiran yang berlebihan Yaitu, dengan cara membaginya menjadi bagian yang kecil dan mudah ditangani Dan ini akan memberikan kita kesabaran dalam menghadapi tantangan Bertindak hanya selangkah mungkin nampak sepele Tetapi merupakan penawar yang ampuh untuk overthinking Kita dapat mengalihkan energi dari rasa khawatir ketindakan Keenam, save your perspective to gratitude Yang keenam ini, ubah perspektif Anda menjadi rahsia syukur Sanica pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini Tanpa cemas ketergantungan pada masa depan Nah, ini bisa mengalihkan kita dari kekurangan Menjadi berkelempahan dari terlalu overthinking untuk bersyukur Ini tentang mengenali diri dan momen saat ini Berkah yang sering kita abaikan Ketika sibuk, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi Bersyukur menarik kita keluar dari kebiasaan pikiran kita Ketujuh, focus on effort, not outcome Yang ketujuh ini, fokus pada usaha, bukan hasil Ini sering sekali merupakan hasil pikiran kita tentang masa depan Hasil dari keinginan dan kemungkinan kegagalan dan kekecewaan Yang tidak henti mengenai masa depan Ini dapat melumpuhkan kita dengan rasa takut Karena kita terlalu terobsesi pada potensi konsekuensi dari tindakan kita Bukan pada tindakan yang kita lakukan Jadi, fokus pada upaya dan niat kita Daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan Kedelapan, practice valentere discomfort Yang kedelapan ini, mempraktikan ketidaknyamanan yang disengaja Kita dapat melatih pikiran kita untuk menangani ketidakpastian Dan mengurangi overthinking Mulai-lai dari sesuatu yang kecil Lakukan sesuatu yang mengganggu konormalan kita Tetapi tidak menghakimi Contohnya, tidur tanpa bantal Ini mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan tidak seseram yang kita pikirkan Kesembilan, reflect on the transense of life Kesembilan ini, merenungkan kepanahan hidup Ini sering terjadi ketika kita terlalu memperhatikan detail-detail kecil dari kehidupan kita Sehingga tidak melihat gambaran lebih besar Sandica pernah menulis Kita tidak diberikan waktu yang singkat untuk hidup Tapi kita mempersingkatnya Dan kita tidak berkecukupan Tapi menyanyiakannya Ini mendorong kita untuk merenungkan sifat singkat dari keberadaan kita Dan yang terakhir, yang kesepuluh Seek wisdom from outside yourself Yang kesepuluh ini, mencari kebijaksanaan dari luar diri kita Carilah orang-orang yang pendapatnya kita percayai dan hormati Bisa jadi seseorang dari lingkaran kita dengan pengalaman untuk memendu kita berbagi pikiran dengan mereka Itulah 10 cara untuk mengatasi overthinking dari yang telah saya tonton Mulailah dari diri Anda sendiri untuk mengatasi overthinking tersebut Bahwasannya overthinking atau berpikir berlebihan tidak baik untuk diri kita sendiri I think that's all I can say from the content of the video I watched Thank you I think that's all I can say from the content of the video I watched